Intro Ada IG E Rahman 99 Ustadz saya sering mendengar perkataan orang Kalau sholat di atas bumi Di bawah kolong langit Maka sholat kita tidak sah Apa makna dari kalimat tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz Sholatnya di atas bumi Di bawah kolong langit Maka tidak sah Maka semua orang yang sholat di dunia ini Sekarang tidak ada yang sah Karena sholatnya di atas bumi Di bawah kolong langit Kalau dipahami secara tekstual Tapi sebenarnya ini adalah kata-kata kiasan Kalau orang yang sholat itu masih memikirkan Segala peristiwa yang terjadi di muka bumi Di bawah kolong langit ini Maka sholatnya tidak sah Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Itu dia katakan Allah Celakalah orang yang sholat Siapa itu? Alladhinahum an sholatihim Alladhinahum Orang-orang yang mereka itu Dalam sholat mereka Sahud Lupa Lalai Memikirkan yang ada di atas tanah Yang ada di bawah kolong langit Ini sebenarnya kata-kata kiasan Maknanya Khusu'lah dalam sholat Menjaga kehusuan Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!